Berulang tahun hari ini, sosok Amelia Earhart wanita pertama yang terbang melintasi samudera Atlantik. Amelia Earhart adalah seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat yang terkenal dengan berbagai prestasinya di dunia penerbangan. Salah satu prestasi yang paling mengesankan adalah menjadi wanita pertama yang terbang solo dan tanpa henti melintasi samudera Atlantik pada tahun 1932. Penerbangan bersejah itu dilakukan oleh Earhart pada tanggal 20 hingga 21 Mei 1932, lima tahun setelah Charles Lindbergh menjadi pria pertama yang melakukan hal yang sama. Menggunakan pesawat lakit Vega berwarna merah. Earhart berangkat dari Harbour Grace, Newfoundland, Kanada, dan mendarat 15 jam kemudian di dekat London dari Irlandia Utara. Penerbangan itu menempuh jarak lebih dari 3.000 km dan menghadapi berbagai tantangan, seperti cuaca buruk, masalah mesin, dan kelelahan. Prestasi itu membuat Earhart menjadi sensasi dunia dan membuktikan bahwa dia adalah seorang pilot yang berani dan mampu. Dia juga menerima penghargaan Distinguished Flying Cross dari Kongres Amerika Serikat atas penerbangan itu. Penerbangan itu juga membuka jalan bagi wanita lain untuk mengejar karir dan cita-cita di bidang penerbangan. Amelia Earhart adalah salah satu tokoh inspiratif dalam sejarah penerbangan Amerika Serikat dan dunia. Dia tidak hanya menunjukkan keberanian dan keterampilan sebagai pilot, tetapi juga dedikasi dan semangat sebagai penulis dan aktivis hak wanita. Dia juga salah satu pendiri Tenineti Nines, sebuah organisasi untuk pilot wanita. Kisah hidup dan karyanya tetap dikenang hingga kini sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang. Selain penerbangan Solo melintasi Atlantik, Earhart juga mencetak berbagai prestasi lain di bidang penerbangan. Dia menetapkan rekor-rekor baru untuk kecepatan dan ketinggian terbang, termasuk menjadi orang pertama yang terbang Solo dengan ketinggian 14.000 kaki.